Intro Lali-lali 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 Suasana di ibu kota Mataram kini menjadi semakin mencekam. Keramaian seperti sedang bersembunyi dalam selimut ketakutan. Pasar-pasar kini menjadi sepi Bahkan di tempat paling pelosok sekalipun, sawah-sawah dan perkebunan yang sebenarnya siap untuk dipanen, Kini menjadi terpengkalai karena ditinggalkan oleh para petani yang sebagian adalah kaum lelaki. Dengan semua siksaan dan ancaman seperti itu, Kini hampir semua kaum lelaki Mataram terpaksa menuruti amawan sang raja Untuk mendukung peperangan dalam menghadapi pemberontakan Truno Joyo. Ibu kota Mataram kini telah menjadi lautan manusia. Pasukan yang telah dibentuk dengan jalan pemaksaan itu pun kemudian dikumpulkan di beberapa tempat luas di sekitar Istana Pleret. Dari alun-alun di wilayah utara hingga di daerah Sekoroyoso di selatan kota Raja Mataram. Pelatihan perang-perangan dilakukan seadanya mengingat waktu yang pendek demi kepentingan pemberangkatan secepat mungkin. Beberapa pekan kemudian ratusan ribu prajurit Mataram diberangkatkan menuju ke medan pertempuran untuk berhadapan melawan pasukan pemberontak. Seiring berjalannya waktu, Sinun Amangkurat Agung semakin menutup diri di dalam istananya. Pasukan khusus yang bertugas sebagai pelindung keamanannya begitu rapat hingga berlapis-lapis dalam membuat pagar petis demi keselamatan sang raja. Kecurigaan dirinya semakin menjadi-jadi bahkan kepada istri-istrinya sekalipun. Hanya kepada ratu teruntumlah dia merasa nyaman untuk menyandarkan segala keluh kesah dan juga beban di hatinya. Di antara puluhan wanita yang senantiasa melayani hidupnya, hanya kepada satu istrinya itu Amangkurat Agung percaya bahwa hidupnya akan aman jika berada di sampingnya. Bahkan demi keselamatan mereka berduapun, semua makanan yang disajikan untuknya diawasi dengan begitu ketat. Sebelum makanan disajikan kepada sang raja untuk disantap, maka ada orang-orang yang diperintahkan untuk mencicipinya. Rasa ketakutan bahwa ada pihak-pihak dalam istana yang berkehinan untuk membunuh dengan jalan meracuni makanannya kini semakin menjadi-jadi. Pada malam hari, istana dikosongkan dari kaum lelaki yang bukan orang-orang kepercayaannya. Hanya para abdi dalam perempuan, dayang-dayang, para selir dan prajurit-prajurit perempuanlah yang diperkenankan berada di dalamnya. Terutama di bangunan-bangunan khusus tempat tinggal pribadinya. Demikian pula perlakuan yang diterapkan bagi permaisuri tercintanya. Ratu teruntum pun senantiasa mendapatkan penjagaan yang sangat istimewa. Sang Raja takut dan mengkhawatirkan keselamatannya dikarenakan adanya kabar bahwa ada beberapa kalangan istana yang tidak menyukai keberadaan dari istri tercintanya itu. Para abdi talem, inang pengasuh, dayang-dayang dan pengawal yang ditugaskan untuk melayaninya pun dipilih dan diawasi dengan begitu ketat. Wajar jika istri-istri Amangkurat yang lain kini menjadi iri. Bahkan mereka juga membenci karwokinasi sang Raja itu. Hanya kepada dialah Amangkurat Agung mencurahkan segala yang ada di pikiran dan juga di hatinya. Begitu percayanya sehingga segala rahasia apapun juga diberikan kepada wanita anggun dengan penuh rasa tibuan itu. Ratu Truntum adalah seorang wanita ayu yang bandai membawa diri. Sangat wajar hal tersebut dimiliki oleh sang Ratu karena ia paham akan kehindahan seni dan budaya. Sang Ratu sangat menguasai seluk beluk adep wanita keraton. Hal itu adalah karena ia seorang empu di bidang pewayangan dan juga seni karawitan. Segala falsafah dunia perdalangan tersebut sudah barang tentu dikuasainya. Tindak tantuk putri-putri kelaton sebagainya digambarkan dalam kisah pewayangan pun dapat ia terapkan juga dengan baik. Tata cara perilaku seorang istri dan seorang ibu pun juga dikuasainya dengan sangat lancar. Sinun Amangkurat Agung merasakan kenyamanan jika ia sedang berada di sampingnya. Bagi sang Raja, Ratu Truntum yang lebih tua darinya itu adalah seorang guru hidupnya, istri sekaligus ibunya sendiri. Tempat dari segala yang ada di dalam dirinya dapat dicurahkan hingga kemudian perasaannya menjadi lega. Apa yang disarankan oleh Ratu Truntum sudah barang tentu akan dilaksanakan oleh sang Raja. Begitu sangat besar rasa percaya dari sinun Amangkurat Agung pada istri kinasenya itu. Meskipun rambutnya kini mulai beruban, namun pancaran wibawa dan juga kecantikan Ratu Truntum tetap membuat sang Raja penuh kairah cinta jika ia tengah berada di dekatnya. Apalagi sang Ratu itu tindak tanduknya luas baik dalam sikap berpusana dan berpenampilan. Kangunan dan kecantikannya terasa tidak pernah padam. Apalagi kepandainya dalam merawat diri yang menjadikan sinun Amangkurat Agung penuh gelora asmara jika tengah bersanding berdua dengannya. Di saat-saat tidak melayani keperluan sang suami, hari-harinya Ratu Truntum disibukan dengan kegiatan dalam olah kesenian. Dia adalah guru bagi banyak murid yang menjadi cantriknya. Melatih olah suara pada beberapa putih keraton yang berminat untuk menakuni dunia pasinderan. Ia juga menatai ramadhan lagu-lagu bagi para warang gonokara witan. Begitu pula ia juga mengajarkan seni dalam mendalam. Ratu kelanganan dari sang Raja itu kini telah mendapatkan seorang murid yang dipercaya untuk mendampinginya dalam memberikan pelajaran yang dikuasainya terutama dalam hal seni tatah sungging bagi wayang-wayang koleksinya. Pemuda kepercayaan itu adalah burhan dari telatah pemalang yang beberapa tahun lalu datang ke Mataram bersama dengan rombongan raten Mas Tejoningrat. Pemuda yang berasal dari telatah pemalang itu kini telah berubah menjadi pemuda yang cakep dalam olah sungging dan kapujangkan. Sikapnya yang rendah diri dan kemauannya untuk tekun belajar itulah yang membuat Ratu Truntum sangat mengasihinya. Cukup banyak karya ciptaan dari burhan yang dihasilkan selama mengakti di Istana Pleret. Tidak hanya wayang kulit yang dibuatnya, melainkan juga beberapa gambar lukisan orang-orang penting pun telah menjadi hiasan dinding orang-orang terkemuka. Dari situlah burhan dapat menafkai hidupnya selama berada di perantauan yang jauh dari sana katang di wilayah pesisir utara sana. Karena kecakapannya pula dalam bidang sastra itu, ia juga dipercaya sebagai abdi dalam untuk urusan kapujangkan di keraton. Beberapa karya turis telah dihasilkan baik oleh dirinya sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan para bujangga keraton lainnya. Sinun Amangkurat Agung sendiri juga sangat menyukai hasil penulisan dari si burhan. Terutama karya-karya yang menceritakan tentang perjalanan hidupnya yang penuh suka-duka itu. Demikian pula Ratu Truntum juga mulai mempercaya dirinya sebagai wakil untuk membantu memberikan pelajaran kepada para cantri yang lain jika sang guru sedang berhalangan dikarenakan adanya kesibukan dan kepentingan lain. Begitulah kecakapan dari sang Ratu itu pula yang telah membuat rasa sayang Amangkurat Agung benar-benar sangat tercurah kepadanya. Namun sikap tersebut justru diterima sebaliknya oleh para istri yang lain. Mereka pada umumnya menganggap sang Raja berlaku tidak adil kepadanya. Banyak istri yang kini semakin jarang dikunjungi karena waktu sang Raja lebih banyak dihabiskan bersama dengan Ratu Truntum. Para istri selir dari sang Raja yang jumlahnya lebih dari 40 itu pun kini hanya bisa pasrah dengan kodratnya yang sebatas sebagai pelayan dan juga pelengkap hidup bagi sang Raja. Tidak ada kuasa untuk berani mengugatnya. Bahkan yang terjadi justru persaingan antara mereka sendiri agar mendapat perhatian dari sang Raja. Berbagai cara kini dilakukan ada yang berusaha memenai diri agar menarik perhatian sang Raja. Ada pula yang melakukannya dengan cara bersaing tidak sehat dan tidak wajar sesama istri. Banyak diantaranya saling bermusuhan tidak hanya antara mereka saja tetapi hingga pada sampai anak dan keluarga pun juga turut dilebatkan. Oleh karena itu sangat wajar jika semakin hari keadaan istana pleret menjadi semakin tegang dengan adanya persaingan untuk merebut perhatian sang Raja. Hal tersebut terutama karena kepentingan kekuasaan bagi anak-anak lelakinya agar telah mendapatkan hak waris dan keistimewaan keberadaan sebagai anak Raja Mataram. Anak-anak Amangkurat Agung pun kini juga menjadi turut tercemar oleh segala tingkah laku dan keruatan antara istri itu. Masing-masing pihak mulai saling mencurigai hingga tiap keluarga pun kini memiliki pasukan pengamanannya sendiri-sendiri yang tentunya akan saling bermusuhan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Keadaan itu sudah diketahui oleh sang Raja namun ia pun gamang untuk menentukan sikap bahkan seperti membiarkan saja kekisuran yang terjadi di dalam keluarga besarnya itu. Uniknya demi melihat keadaan tersebut yang justru menjadi perhatian adalah mengamankan Ratu Truntum dari perkuatan iri para sang istri yang lain. Istri yang satu ini benar-benar terlindungi hidupnya sehingga tidak sembarangan orang diperkenankan untuk bertemu tanpa izinnya. Oleh karena itu kemudian muncul julukan baru bagi istri kesayangan dari sang Raja itu. Ratu Truntum pun kemudian dijuluki sebagai Ratu Malang. Ratu Pemalang atau Ratu Malang yang artinya ratu yang menjadi penghalang bagi istri-istri yang lainnya agar dapat dekat dengan sang Raja. Kehadirannya membuat sang Raja melupakan kewajiban kepada istri-istri dan juga anak-anaknya yang lain. Waktu kini terus bergerak pada suatu malam simun Amangkurat Agung merasakan tubuhnya tiba-tiba tergerak-gerak kaget setelah apa yang dialaminya ternyata hanya sebuah mimpi. Mimpi yang sangat aneh, untung ia segera terbangun dan hanya kini berguncang cukup keras sehingga nafasnya pun kini menjadi tidak teratur. Amangkurat Agung kini berusaha untuk menenangkan diri dengan mengatur nafas yang lebih pelan lagi. Malam kini dirasakan begitu panas sehingga membuat badannya terasa gerak dan tenggorokannya kini menjadi kering. Dengan tergesa-gesa, sinun Amangkurat Agung kemudian segera menggeser tubuhnya untuk meraihkan di tanah pada meja kecil di samping ranjangnya. Air dingin dalam tempikar kecil berleher panjang itu kemudian ditengahnya dengan sangat cepat. Sang Raja kini telah berbaring kembali di tempat peratuannya. Tangan kanannya kini diangkat ke samping untuk mendekat rat-rat tubuh sang wanita pujaan hatinya. Matanya kemudian merawang ke langit-langit kamar mengingat kembali apa yang baru saja ia alami. Baru saja dia bermimpi yang begitu mengejutkan. Dalam mimpi itu, dia bersama sang istri tercinta sedang bercengkrama di sekoroyoso bahkan sempat memadu cinta diatasnya. Namun saat sedang berasik masuk, tiba-tiba ada seekor puaya besar yang menabrak peraunya hingga terbalik. Keduanya kemudian tercebur dan dari atas perau yang terbalik itulah Amangkurat Agung berusaha meraih tangan sang istri yang terseret oleh arus akibat gigitan sang puaya yang kini mencengkeram kakinya dengan sangat erat. Teriakan dan cerita ketakutan sang istri begitu memilukan. Tangannya menggapai-gapai agar sang suami segera dapat menolongnya. Tarik menarik pun kini terjadi antara dirinya dan sang puaya. Namun apa boleh buat tenaganya kalah kuat dengan tarikan binatang besar yang puas yang kini melahap istrinya itu. Amangkurat Agung pun kini hanya mampu bertahan agar tidak turut tenggelam. Namun tangannya kini telah terlepas dari genggaman sang istri. Mimpi apa ini? Mimpi ini sangat mengganggu kenyamanan tidurku saja. Gumamnya untuk menepis ketakutan di hati kecilnya karena mimpi yang sangat buruk itu. Amangkurat Agung kini berusaha untuk meminjamkan matanya kembali. Namun dia merasa kesulitan untuk kemudian meminjamkan mata. Rasa kantuk yang diharapkan datang lagi itu justru tidak kunjung menjemputnya. Sementara itu wanita anggun yang berada dalam pelukannya itu kini tengah terlelap dalam buayaan mimpi yang indah dengan dengkuran halusnya. Tangan kanan Amangkurat Agung kini mengelus-elus rambut panjang sang istri dengan pelan lalu bibirnya mencium kening bersih itu dengan penuh kelembutan. Dekapannya pun kini menjadi semakin erat diberikan meskipun hawa panas tengah dirasakannya. Tangan kirinya kemudian merapak kain kecil di sebelah ranjang untuk dilapkan pada dada telanjangnya yang berkeringat sambil ia mendesah pelan. Kain itu kemudian dilapkannya pula pada kening sang raja hingga kemudian seluruh mukanya untuk menghapus butiran-butiran air hangat dari dalam pori-pori kulitnya. Mata sang raja kini merawang langit-langit kamarnya. Pikirannya mengembara pada berbagai permasalahan yang sedang dihadapinya dalam hari-hari terakhir ini. Kejadian-kejadian itulah yang rupanya membuat malam-malamnya menjadi gelisah sehingga dirinya merasa kesulitan untuk memejamkan mata dan terlap dalam tidur nyenyak bersama dengan sang istri. Entah bagaimana pikirannya kemudian mengembara pada peristiwa masa silam yang mempertemukan dirinya dengan wanita di sebelahnya itu. Bersama wanita ini dia merasa aman dan nyaman memasarkan diri dalam ketidaksadaran di waktu terlap dalam tidur. Tidak ada rasa takut bila dalam tidurnya ia akan diracun atau dibunuh oleh sang istri. Pikiran cemas dan perasaan khawatir itu selalu menghantui dirinya jika dirinya sedang berkunjung kepada istri-istri selenya yang lain. Bagi sang raja, Ratu Malang telah memberikan dan juga menyajikan segala yang diinginkannya terutama kepuasan dalam hal oleh asmara bersama. Dia adalah pasangan sekaligus guru bercinta yang dapat mengantarkan dirinya pada kepuasan puncak persegemaan. Ambang Kurat Agung teringat kembali dengan kata-kata sang Ibu Suri pada waktu belum mengawini Ratu Teruntung. Ger putraku, nikailah istri muda dari Kipanjang Mas itu Ger. Putri dari Kiwayah yang menjadi sindan kelangenan daleng-dalam itu rupanya memiliki katurangan yang bagus. Dia memiliki yoni kencana. Dialah yang membuat pamor dari suaminya menjadi mencorong. Dia itu ibarat Teratu Kenconowungu bagi Tamar Bulan atau Ken Dedes bagi Ken Arok di masa kerajaan-kerajaan besar di Jawa itu. Putri dari Kiwayah itu ibarat Dewi Drupati dalam cerita pewayangan yang tentu disayangi oleh dalangnya. Dialah yang membuat Kipanjang Mas menjadi tenar. Dan juga digemari oleh banyak orang. Istrinya itulah yang menjadi jalaran. Dia itu ibarat jimat bagi hidup Kipanjang Mas. Hingga siapapun yang berada di dekatnya pasti akan merasakan kobaran gairah hidup meskipun telah lama pandang. Mungkin. Rupanya sang ibu telah mengetahui masalah yang paling pribadi dari dirinya. Memang sejak kehilangan wajah pujaan hati di masa kermajaannya gairah Amangkurat Agung ini menjadi meredup. bertahun-tahun sejak kematian dari cinta pertama yang dianggap sebagai penyulut gairah cintanya rasa cinta seakan-akan telah hilang dari hidupnya. Lebih dari 3 tahun dirinya menjadi malas untuk mengenal perempuan lagi. Namun karena desakan sang Romo, dia pun kemudian menuruti perintah untuk dinikahkan dengan sepupunya sendiri yaitu Raden Ayu Pengayun, Putri Pangeran Bege dan Raden Ayu Pandansari. Memang dengan menikahi Raden Ayu Pengayun hasrat kelelakiannya sempat tumbuh kembali sehingga pasangan muda itu memperoleh seorang anak lelaki yang kemudian diberi nama Raden Tejon Ningrat. Namun kebahagiaan tersebut hanya sekejap mata hadir saja. Belum kenap 2 bulan persalinan sang istri, ternyata ibu dari Tejon Ningrat itu harus menutup mata selama-lamanya. Amangkurat Agung begitu kecewa. Hidup kini terasa tidak adil baginya. Kairah kelelakiannya pun juga telah benar-benar padam. Dia enggan berhubungan kembali dengan perempuan. Hal itulah yang membuat ibu Suri merasa cemas melihat nasib dari anak selungnya itu. Berbagai cara dilakukan demi masa depan sang anak hingga kemudian pilihan jatuh kepada wanita yang kini berbaring dalam dekapannya itu. Benar apa yang dikatakan dan juga dinasihatkan oleh sang ibu bahwa dengan menikahinya keperkasaan dirinya akan benar-benar berkobar kembali. Amangkurat Agung yang saat itu masih bergelar Adipati Anom teringat kembali dengan nasib sang ibu. Setelah memperoleh gambaran tentang Nyai Dalam itu, ia berdiinginan untuk melihatnya secara langsung. Berbagai cara dilakukan termasuk ketika harus menyawar sebagai kawulo agar lebih leluasa menyaksikan pertunjukan wayang yang dimainkan oleh Kipanjang Mas dengan istrinya. Setelah melihat para sang pesinden, darah mudanya kini kembali terkesiap. Suaranya yang merdu saat menyinden membuat dirinya terpesona dan kagum. Ada kewibawaan yang menyelimuti penampilan sang sinden yang angkun dan menawan itu. Bentukan bagian-bagian tubuhnya nyari sempurna. Kemolehkan sang sinden itu telah membuat sang putra mahkota Mataram menjadi sangat kesengsem. Matanya dikaburkan oleh cahaya keindahan yang ditabarkan oleh perempuan itu sehingga ia tidak peduli lagi kalau ia sudah menjadi istri orang lain. Dorongan suara aneh kemudian membisiki dirinya untuk memperistri sinden itu. Maka dengan kemantapan hati, berbagai cara dilakukan demi mendapatkan wanita yang telah membuat matanya begitu terpesona itu. Keinginannya tidak ada yang berani untuk mempendung meskipun itu berarti harus ada yang dikorbankan. Meskipun pada saat itu Nyai Dalem sedang hamil 3 bulan, hati pati Mataram itu tidak peduli. Apapun akan diusahakannya agar wanita pilihan dari Ibu Suri itu dapat terlaksana sebagai pendampingnya. Dia percaya bahwa wanita itulah yang akan mengantarkan kejayaannya telah di kemudian hari. Benar saja, wanita yang kemudian terlaksana diambil sebagai istri itu memiliki keistimewaan yang tidak ditemukannya pada wanita-wanita yang lain. Derajatnya pun diangkat dengan memberinya Anugrah sebagai seorang permaisuri raja. Ia kemudian bergelar Ratu Mas Truntum yang artinya pakaian batik yang menyenangkan dan membuat pemakainya menjadi semakin percaya diri dan bersinar kewimbawaannya. Nah, kedudukannya kemudian adalah sebagai Ratu Wetan yang menghuni keputrian di sebelah timur istana. Semenjak itu, dia pun berani menguji kecantanannya dengan mengawini banyak perempuan lain, bahkan jumlahnya lebih dari 40 istri. Demi rasa sayang dan menjaganya, maka anak tirinya itu pun juga diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan anak kandungnya sendiri. Amangkurat Agung percaya bahwa kewibawaannya sebagai Raja Mataram adalah berkat dari sang istri pula. Anak tirisang Raja yang bernama Ratenoto Broto itu pun kemudian mendapat kedudukan yang sejajar dengan anak-anak raja yang lainnya. Rasa sayang yang berlebihan itulah yang di kemudian hari menimbulkan rasa iri, cemburu, dan kecisuruan pada istri dan anak-anak kandung yang lain. Oleh karena itu, demi keselamatannya pula, Sang Raja memerintahkan agar anak itu mendapat pengamanan yang ketat, agar terhindar dari niat buruk orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan dirinya di istana. Kini, Ratenoto Broto semakin beranjak dewasa, namun rupanya anak muda itu tahu diri karena bukan keturunan langsung dari Sang Raja Mataram. Sehari-hari, ia disibukan dengan kegemaran olah seni, budaya, dan agama sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Ibu di badai bukannya. Berawal dari hal itulah, kemudian para istri kini saling bersaing. Mereka takut jika Ratu Trutum akan menurunkan anak yang di kemudian hari akan menggantikan kedudukan sebagai seorang Raja Mataram. Istri tercintanya ini kemudian tidak disenangi oleh istri-istrinya yang lain, bahkan terlihat gelakat untuk memusuhinya. Berbagai cara dilakukan termasuk mengguna-guna atau meracuni makanan dan juga miniman yang disajikan untuk Ratu Trutum. Amang Kulat Agung sangat percaya dengan segala ucapan dari Ratu Trutum, terutama keluhannya tentang sikap para istri yang lain yang mengusuhi dirinya. Kemarahan pun kini ditimpakan kepada siapa saja yang berani menyakiti sang istri tercinta. Dia pun menjadi curiga, ada pihak-pihak yang sengaja mengganggu hubungan dirinya dengan garung kinesinya tersebut. Ada perasaan aneh, sedih dan menyesal karena telah berpuluh-puluh tahun kini menidurinya, namun hingga sekarang tidak membuahkan hasil dari penih yang ditabur ke dalam rahim sang istri. Amang Kulat Agung tetap merasa sehat, jantan dan penuh kegairahan dalam olah asmara bersama dengan Ratu Trutum. Bahkan kini, penih-penih yang ditaburkan di rahim istri-istrinya yang lain mampu menghasilkan puluhan anak. Demikian juga dengan Ratu Trutum yang senantiasa segar menggairahkan itu pun juga pernah memiliki keturunan sebelum dinikahnya. Adakah yang salah dengan mereka berdua? Berbagai cara telah diusahakan termasuk mengadakan ruwatan Soekerto agar dapat menghilangkan daya buruk yang melingkupi hubungan pasangan itu. Akhirnya ketidakpuasan dan kecurigaan pun diarahkan kepada istri-istri yang lain beserta keluarga yang dianggap mengganggu hubungan dirinya dengan Ratu Trutum hingga tidak mendapat keturunan. Tiba-tiba saja lamunan Amangkurat Agung menjadi buyar karena sang istri bergerak pelan dan mengerada sehingga wajahnya sangat dekat dengan mukanya. Wanita itu pun sedikit mengeliat dan membuka mata pelan-pelan hingga keduanya kini saling bertatapan. Amangkurat Agung tersenyum demi melihat mata bening bagai bintang kecura itu meskipun tersaput oleh rona kemerahan karena baru terbangun dari tibur. Namun sinarnya tetap memancar terang menembus matanya. Belum tidur kan mas? Amangkurat Agung kini tersenyum memandang sang istri dengan menggeleng perlahan. Tentunya banyak yang sedangkan mas pikirkan. Sambung sang istri dengan menyungkingkan seulas senyum yang manis. Amangkurat Agung hanya menganggu dengan pelan. Ratu Trutum pun kini menggeserkan tubuh dan mengelus pelan dada dari suaminya. Usapan lembut itu membuat perasaan suaminya menjadi tenang dan merasa ditemani. Saat itu sikap Ratu Trutum bagai seorang ibu yang hendak membuat sang anak peristirahat nyaman di dalam pelukannya. Namun Amangkurat Agung menginginkan lebih. Kecemasan akan mimpinya itu tergambar kembali dalam pikirannya. Dia benar-benar khawatir akan kehilangan wanita yang sangat disayanginya itu. Dia adalah seorang ibu sekaligus seorang istri. Pelukannya semakin merapat hingga keduanya kini saling berdekapan erat dan saling menggesekkan tubuh telanjang mereka. Hawa malam kini meniupkan gairah cinta kepada keduanya ketika dua tubuh yang telanjang itu saling bersentuhan. Halipun kini menuntun mereka untuk memberikan sesuatu yang lebih bagi kemesraan dan juga kesahduan hasrat kasih sayang pasangan itu. Bagai bayi yang butuh belayan kasih dan air susu sang ibu, Amangkurat Agung segera berlindung di dada montok wanita yang bertumbuh mulai itu. Hasratnya tumbuh untuk segera menyesap dalam-dalam wadah air kehidupan yang tersukuh mengairahkan di hadapannya itu. Agar dahaganya kini dapat tertuntaskan dalam menekuhannya agar kekhawatiran, ketakutan, dan juga kecemasan dapat lenyap dari pikiran dan kewarasannya. Ratu teruntung kini hanya tertawa geli ketika mendapat perlakuan sang suami yang bagai bayi raksasa itu. Sang ratu pun kini hanya bisa menikmati perlakuan itu. Kedua tangannya kini ditelentangkan untuk kemudian memeluk sang suami dengan sangat erat. Ia kemudian mengusap lembut punggung hingga kepalanya. Tuntaskan sepuas-puasnya, Kang Mas. Buat tubuhmu kembali nyaman bersamaanku. Agar kau dapat kembali tidurnya, Kang Mas. Bisiknya ditelinga sang suami dengan suara yang mendesah dan bergetar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!